Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery Pada kesempatan kali ini saya mau kasih tau teman-teman Apa saja yang harus teman-teman siapkan Saat teman-teman baru mau memulai untuk menanam anggur import Ya jadi yang mau saya kasih tau ini Memang hal-hal pokok daripada budidaya anggur import Ya jadi untuk yang pertama buat para senior Di sini saya tidak menggurui Saya hanya berbagi pengalaman saya selama ini Berbudidaya anggur import Ya buat teman-teman, buat rekan-rekan Dan buat para senior Atau buat para pensiunan yang sekarang menjadi pengangguran Mari belajar sama-sama Karena di sini saya juga masih belajar Jadi berikut adalah yang harus teman-teman siapkan Saat teman-teman ingin memulai untuk menanam anggur import Jadi buat yang pertama yang harus teman-teman siapkan Kalau menurut saya adalah niat ya Jadi segala sesuatu itu memang harus disertai dengan niat yang kuat ya Jadi saran saya kalau teman-teman mau memulai untuk menanam anggur import Niatlah dengan sungguh-sungguh Kemudian yang kedua Teman-teman cari dulu referensi bibit-bibit anggur Yang mudah perawatan dan juga mudah untuk dibuahkan Dan juga teman-teman pelajari juga Varietas-varietas anggur Yang bisa dibuahkan di Indonesia Jadi itu perlu sekali Karena dengan banyaknya referensi Teman-teman nanti tidak salah untuk memilih jenis bibit anggur import Yang mau teman-teman tanam Kemudian yang ketiga Saat teman-teman tahu Varietas-varietas apa Yang teman-teman sudah ada rekomendasi Ini teman-teman siapkan media tanamnya Jadi media tanam juga sangat-sangat penting Karena kematangan media tanam yang bagus Ini akan membuat pertumbuhan Daripada pohon-pohon anggur teman-teman di rumah Ini akan sangat cepat atau vigor Jadi contoh media tanamnya yang biasa saya pakai Adalah seperti ini Ya jadi karena saya menggunakan Media planter bag dan juga pot Ini saya menggunakan campuran dari Sekam bakarnya 3 Tanahnya 1 Pupuk kandangnya 1 Kemudian kapur dolomit Dan juga furadan secukupnya Ya bisa dilihat disini pertumbuhannya sangat bagus Ini padahal 1 bulan tanam Kecuali kalau ditanam di tanah ini Atau langsung grounding ini Tidak harus seperti ini ya medianya Karena kalau di tanah tidak akan terjadi genangan Kalau di pot harus poros Kemudian yang keempat Setelah media tanam teman-teman siapkan Ya itu teman-teman harus menyediakan tentu saja bibitnya Jadi bibitnya bisa teman-teman buat ya Untuk cara membuat bibitnya Bisa crafting atau pulasi Itu sudah ada di video saya sebelumnya Atau bisa teman-teman klik di video saya atau channel saya ini Tentang playlist tentang cara budidaya anggur import Setelah sudah lengkap ya Mulai dari pembibitan Penanaman Pemupukan Dan insya Allah sampai pemanenan Ya jadi Setelah itu teman-teman siapkan bibitnya Tentu saja bibit ini juga harus teman-teman Beli dari seller yang benar-benar valid ya Jadi jangan sampai teman-teman beli bibit anggur Jupiter Nanti keluarnya malah yang lain Contoh juga teman-teman nanti beli bibit banana Nanti malah keluarnya ban glinding ya Ini tidak lucu ya teman-teman ya Jadi Belilah bibit dari benar-benar seller yang valid ya Ini sangat menentukan hasil daripada Kerja keras kita selama Menanam anggur jenis import tersebut Jadi jangan sampai salah beli bibit ya Karena dengan kita memilih Bibit-bibit dari seller Yang sudah terbukti valid Ini nanti Kita Akan Mendapatkan hasil yang sangat kita inginkan Jadi Bibit ini memang harus benar-benar valid Ya ini karena hujan deras Jadi saya tidak lanjutkan Video seperti tadi Jadi saya lanjutkan seperti ini ya Ya kemudian untuk perawatan ini Untuk penyiraman juga harus rutin ya Kalau media poros seperti ini Setiap hari disiram ini tidak masalah Kalau tidak 2 hari sekali ini cukup Ya kemudian Tentu saja Kita menuju ke pemupukan ya Jadi kita harus menyiapkan pupuk-pupuk Yang dibutuhkan oleh pohon anggur Kesayangan kita Karena dengan tercukupinya unsur-unsur hara Yang dibutuhkan oleh pohon anggur Ini pertumbuhannya Akan vigor atau cepat Ya jadi pupuk anggur ini terbagi menjadi 2 fase Yang pertama adalah fase vegetatif Atau fase pertumbuhan Kalau di fase ini Kita bisa menggunakan Pupuk NPK 16-16 Kemudian dicampur dengan Magnesium sulfat Serta asam humat Ya jadi untuk Bagaimana dosisnya Ini semua sudah ada di video saya sebelumnya Nanti di akhir video ini akan ada playlist tentang cara budidaya anggur import Jadi teman-teman bisa pilih saja disana Mau yang mana Ya kemudian masih di Masa pertumbuhan ini bisa juga menggunakan ABMIC Untuk ABMIC ini Bisa digunakan di fase pertumbuhan dan juga fase pembuahan Atau bisa dipakai di fase vegetatif Serta fase generatif Nah untuk pupuk ABMIC sendiri Ini menurut saya pupuk yang sangat mudah diserap oleh akar pohon anggur Sehingga untuk pertumbuhan ini Menurut saya lebih bagus ya Bukan berarti NPK kurang bagus Tapi Kalau ABMIC ini Lebih kepada kerajinan ya Dimana pupuknya ini harus setiap hari Ya jadi untuk fase pembuahan atau generatif ya Kalau kita menggunakan NPK, magnesium, sulfat dan juga asam bumat Ini nanti setelah tersiernya sudah bisa dibuahkan Kita menggunakan pupuk pembuahan Yaitu ada MKP, KNO3 putih dan juga Karate plus Boroni Ya jadi untuk cara aplikasi semua pupuknya Ini sudah ada di video saya sebelumnya Makanya nanti di akhir video Teman-teman klik saja Playlist tentang cara budidaya anggur import Disana sudah ada semua ya teman-teman ya Kemudian teman-teman juga memerlukan sprayer ya Sprayer ini fungsinya sangat banyak Nanti untuk penyemprotan fungisida, insektisida Dan juga untuk pupuk daun ya Minimal teman-teman harus punya sprayer Ya minimal yang 1 liter seperti ini juga sudah cukup Kemudian ini juga penting Ini ada gunting baja ringan Ini fungsinya banyak sekali Mulai dari perapian cabang, pembentukan tajuk Dan juga pruning pembuahan Ini sangat-sangat dibutuhkan Apalagi kalau mau pembebitan ini juga diperlukan Ya kemudian ini juga pupuk daun ya Pupuk daun ini juga bisa teman-teman tambahkan Agar pertumbuhan anggur teman-teman ini daunnya sehat dan juga subur-subur ya Ini untuk aplikasinya bisa 1 bulan sekali Ya ini di spray ya Ya kemudian teman-teman juga memerlukan insektisida Dimana insektisida ini fungsinya untuk menghindari Pohon-pohon anggur kesayangan kita dari serangan Hama ya Karena saat pohon anggur kita subur ini Sangat disukai oleh Hama terutama belalang dan kain lain ya Ya kemudian kita memerlukan Ini masih insektisida kalau abasel Kemudian kita memerlukan fungisida Dimana fungsinya untuk Agar Pohon anggur kita ini terhindar dari serangan jamur Karena kita sama-sama tahu ya Musuh utama anggur adalah jamur Ya kemudian Teman-teman juga memerlukan dormek ya Kalau baru tanam Ini gak terlalu perlu Tapi nanti Setelah pohon anggur kita Bertambah usianya Kemudian tersiernya Atau but-butnya sudah mulai menua Ini dormek ini sangat perlu sekali Untuk memecahkan but Daripada pohon anggur kita ya Jadi nanti lama-lama kita sangat memerlukan dormek Ya kemudian Kalau Kita ini merawat Pohon anggur kita dengan bagus Mulai dari pemupukan Juga perawatan ya Penyemprotan fungisida Insektisida Pupuk daun Ini otomatis Pohon anggur kita ini Akan pertemuhannya sangat bagus Bahkan ini Satu bulan tanam Juga sudah kelihatan Bahwa Pertemuhannya sangat bagus Ya ini Adalah Contoh ya Ini juga Tiga bulan tanam Dan sekarang Sudah sangat subur Seperti ini Tersier juga sudah mulai terbentuk Ya jadi Dengan kita Rajin Insya Allah Nanti Kita akan memanen Ya jadi Memang usaha yang Sangat panjang Namun saat kita Rajin dan tekun Dalam Melakukan pemupukan Perawatan Insya Allah Insya Allah Kita akan mendapatkan Hasilnya Dimana kita bisa Memanen Anggur-anggur Yang telah kita rawat Selama ini Bahkan Kalau kita rajin ini 6 bulan Ini sudah bisa Kita lakukan pruning Pembuahan Bahkan ada yang 4 bulan Sudah bisa Dilakukan pruning Pembuahan Lagi-lagi Kalau Pohon-pohon anggur kita Ini tercukupi Unsur-unsur hara Yang diperlukan Insya Allah Pertumbuhan Dan juga Untuk pembuahan Ini Sangat Bisa Untuk Diraih ya Ya jadi Buat teman-teman Di rumah Yang baru mulai Untuk menanam Anggur import Tetap semangat Dan juga Yakin Dan juga Harus dengan niat Yang benar-benar Dalam hati Kita ingin Menanam Anggur import Ya jadi Teman-teman Itu saja Yang harus teman-teman Siapkan Dalam Berbudidaya Anggur import Ya jadi Ini saja Yang bisa saya sampaikan Semoga Ada sedikit Manfaat Yang bisa teman-teman Ambil Di rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!